Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ozone Druid kali ini saya akan review sebuah ROM port yang kemarin di request oleh teman-teman yaitu untuk menghadirkan MyUI di ponsel Realme 3 Pro nah untuk Realme 30 yang menggunakan MyUI tampilannya nanti akan seperti ini dengan control center yang fungsional seperti ini sebelum kita lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini saya ingatkan untuk klik subscribe di bawah video ini ya teman-teman dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapat pembaruan saat masih disegantung mengadet video terbaru untuk display tampilannya nanti akan sekilas seperti ini nanti akan kita bahas lebih jauh ya tapi agar kalian tahu sekarang saya akan tunjukkan about ROM yang saya gunakan nah disini MyUI untuk Androidnya ya menggunakan Android 12 nah disini untuk varian yang saya gunakan menggunakan RAM 4 dan 64 ya untuk kernel menggunakan kernel 49 Illusion X patch keamanan juga sudah baru ya teman-teman kontrol centernya akan seperti ini saya akan mencoba untuk dark mode nah di dark mode seperti ini mungkin sama-sama keren mau dark mode ataupun mode biasa oke itu tadi untuk about ROM yang saya gunakan kita lanjut ya untuk display display nah pada bagian display layar home screen seperti ini yang seperti saya singgung kalian bisa menggunakan widget otomatis seperti ini menggunakan layar branda seperti ini lalu untuk koleksi stock wallpaper juga keren dan banyak disini akan saya tunjukkan ya ada wallpaper static live paper tidak ada tapi static cukup banyak untuk tampilan lain kalian bisa mengakses aplikasi moto disini kalian bisa mengkostumisasi dan personalisasi seperti font kemudian tema lalu berbagai macam gesture display pokoknya segala hal kostumisasi kalian bisa dapatkan di aplikasi moto ini lalu ada asetive touch seperti ini seperti layarnya vivo juga dan iPhone ya selanjutnya untuk pengalaman pengguna user experience tentunya dari segi keamanan layar disini saya akan carikan dulu pada bagian keamanan layar tadi saya sudah mencoba ya teman-teman disini hanya terdapat dua yang bisa kalian gunakan yaitu seperti pola dan juga face unlock untuk fingerprint saya rasa dia tidak bisa bekerja atau ngebak untuk kamera juga demikian nanti pada bulit akan saya hilangkan ya pada portnya kalian bisa menggunakan gcamgo sini juga fiturnya sudah banyak untuk kamera stock disini ngebak tidak bisa digunakan jadi gunakan kamera gcamgo lalu untuk fitur kalian bisa menggunakan tentunya dari bawaan dolby moto ya selanjutnya ada mode game juga yang disertakan pada port ini selanjutnya yang mungkin kalian suka ya disini ada YouTube fans dan bisa menonton YouTube di latar belakang dan sebagainya pokoknya enak dengan menggunakan YouTube fans lalu ada musik fans juga pada bagian sini ada personalisasi juga teman-teman untuk kontrol cepat seperti mengubah font kemudian wallpaper ataupun ukuran layar ya saya rasa seperti itu selanjutnya yang tak kalah penting dari sebuah ponsel itu mendukung untuk pembersihan nah disini untuk tool yang disertakan adalah device shield disini segala hal macam tool untuk pembersihan dan juga kontrol izin ada pada bagian device shield ini oke itu tadi untuk user experience dan beberapa fitur penting yang dimiliki dari custom rom pot ini nah untuk performa disini terus terang saya belum mencoba apalagi bermain game nanti kalau kalian mencoba performa bagus dan pengalaman bagus kalian bisa infokan di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian menggunakan moto ini untuk bermain game kalian juga bisa mengaktifkan seperti saya bilang tadi asetif touch seperti ini touch bantuan langsung saja saya akan berikan panduan penginstalan agar kalian mendapat gambaran saat nanti mencoba menginstal rom ini langsung masuk ke mode recovery pada menu recovery langkah yang bagus adalah kalian cadangkan data kalian ya apapun itu cadangkan foto video jika sudah kalian bisa hapus seperti ini 5 david case system data vendor lalu disarankan untuk memformat datanya ketika yes lalu enter lalu install saja rom sheet nya lalu install yang kedua install patch ya teman-teman kalau sudah install patch kalian bisa reboot ke sistem untuk reboot tidak terlalu lama nanti akan muncul seperti ini kalian bisa menikmati kalian abaikan saja selanjutnya jika sudah kalian masuk ke mode home screen ya kalian langsung saja kalian aktifkan untuk play servicenya atau google play service nah disini kalian slide ke kanan agar google play service aktif lalu jika playstore tadi tidak muncul kalian install playstore apk linknya di deskripsi nanti selanjutnya untuk bug ya teman-teman untuk bug disini banyak yang bekerja teman-teman disini hanya saya contohkan saja ini kamera nanti kamera ini akan saya hapus juga di rom downloadnya selanjutnya yang kedua tidak ada fingerprint yang tadi ya bugnya tidak ada fingerprint jadi cukup gunakan face unlock oke itu saja untuk kesimpulannya rom ini seperti saya katakan tadi rom ini tentu saja sangat bagus banyak fiturnya dan tentunya keren dan berbeda dari rom-rom lain oke mungkin itu saja kali ini ya semoga ulasan ini dan porting ini bermanfaat buat kalian jika kalian suka kalian bisa klik like dan mohon bagikan juga kalau ini bermanfaat saya ingatkan yang belum subscribe klik subscribe video ini agar kita semangat membuat video sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh